Intisari Buletin Anasiha edisi 135 Serba-serbi tentang kitab Allah yang perlu diyakini Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang enam Nabi SAW bersabda, iman adalah mengimani keberadaan Allah Ta'ala, malekat-malekatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya beriman pada hari akhir dan mengimani takdir, baik yang menyenangkan maupun yang buruk Hadis Rewet Muslim Makna Iman kepada kitab Allah Iman kepada kitab adalah keyakinan yang teguh bahwa Allah Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang dia turunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya Keimanan terhadap kitab suci merupakan salah satu rukun keimanan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa 136 Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya Nama dan jumlah kitab Allah Di antara ayat yang menyebutkan nama-nama kitab tersebut adalah Allah berfirman yang artinya Dia Allah mengajarkan kepadanya Yaitu Isa, kitab, hikmah, tawrat, dan injil Quran Surat Ali Imran ayat 48 Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya Sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu Yaitu kitab-kitab suhuf Ibrahim dan Musa Quran Surat Al-A'la ayat 18-19 Allah juga berfirman yang artinya Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir Quran Surat Al-Hashar ayat 21 Kewajiban mengikuti Al-Quran Setiap manusia yang hidup setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Harus mengimani beliau dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman Dan tidak lagi menjadikan kitab terdahulu sebagai pedoman hidupnya Nabi SAW bersabda Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Tidak akan ada seorang pun dari umat ini Baik Yahudi atau Nasroni Yang mendengar tentang aku Kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang diutus dengan aku Kecuali dia termasuk di antara penghuni neraka Hadis Surat Muslim Kesimpulan Wajib bagi setiap Muslim beriman kepada kitab-kitab Allah Secara terperinci maupun global Secara terperinci maksudnya kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran Atau yang Rasulullah SAW sebutkan namanya dalam hadis Wajib untuk setiap Muslim mengimani kitab-kitab tersebut Seperti Al-Quran, Tawrat, Zabur, Injil Yang paling utama adalah Al-Quran Dan ialah kitab yang wajib bagi semua orang untuk berpedauman dengannya Yuk kunjungi Instagram Buletin Anasihah Di at buletin.anasiha Atau aksesbit.ly Slash buletin Jumat Untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin Anasihah yang lainnya Barakallahu fikum Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Terima kasih telah menonton